5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Ya hari ini kita akan belajar bersama-sama Di tema 1 subtema 3 pembelajaran yang terakhir Tentang ayo menyelamatkan hewan dan tumbuhan Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan Sangat menyenangkan Kamu juga belajar cara membuat komik Terkait mempraktekan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Ayo kita memperkuat pemahaman tentang materi yang telah kita pelajari Namun sebelumnya kalian bisa berolahraga dulu adik-adik Nah disini Kamu sudah berlatih bagaimana cara melempar, menangkap, dan memukul bola Hari ini kamu akan mempraktekan ketiga keterampilan tersebut dalam permainan rounders Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah tahu tentang permainan rounders Mari kita ingat-ingat kembali tentang permainan ini Rounders adalah olahraga permainan yang memiliki peraturan yang hampir sama dengan permainan kasti Rounders memiliki teknik permainan yang sama dengan kasti Yaitu melempar, menangkap, dan memukul bola Ditambah dengan ketampilan berlari dan menghindari sentuhan bola Perbedaan rounders dan kasti adalah pada bentuk lapangannya Lapangan rounders itu berbentuk segi 5 sama sisi Masing-masing sisi panjangnya itu 15 meter Ditandai dengan 5 tempat hinggap atau yang disebut dengan base Nah setiap lapangan dalam rounders ini Terdapat 5 base yaitu base 1 sampai base yang ke 5 Peralatan yang kita perlukan dalam permainan ini adalah 5 tempat hinggap atau base yang terbuat dari keset Masing-masing itu berukuran 40 cm x 40 cm Lalu ada 1 tempat pelambung atau bowler itu ukurannya juga sama 40 cm x 40 cm Ada kayu pemukul yang panjangnya 1 meter Garis tengahnya 7 cm dan panjang pegangannya 48 cm Lalu kita membutuhkan bola Nah bola ini punya keliling 19 sampai 22 cm Beratnya 80 sampai 100 gram Nah itu tadi adalah informasi mengenai rounders Nah rounders ini kalian bisa praktekkan bersama dengan teman-teman kalian Yang pastinya harus di tempat yang luas Karena membutuhkan arena yang luas juga Bermain bersama teman-teman pasti sangat menyenangkan adik-adik Kamu dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ketika bermain Nilai-nilai mana yang sudah kamu terapkan bersama dengan teman-temanmu Apakah kalian menerapkan sila pertama juga Atau sila kedua Sila ketiga Atau sila keempat Atau sila kelima dengan teman bermainmu Ketika bermain Misalnya kamu memberi kesempatan kepada temanmu untuk beribadah Berarti itu sesuai dengan nilai sila pertama Ketika kamu menolong temanmu yang terjatuh Berarti itu sesuai dengan sila kedua Ketika kamu hidup rukun dengan temanmu saat bermain Itu sesuai dengan sila ketiga Yaitu Persatuan Indonesia Nah ketika bermain Kamu memusyawarahkan permainan apa yang akan dimainkan Dan bagaimana aturannya Itu berarti kalian sudah menerapkan sila keempat Pancasila Dan jika kalian bergotong royong dengan teman-teman kalian Membersihkan tempat kalian bermain Itu sesuai dengan sila kelima Pancasila Tumbuhan di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna adik-adik Ada kunyit Nah kunyit ini digunakan sebagai bahan perwarna Itu warna kuning Jadi untuk menghasilkan warna kuning pada makanan Kita itu bisa menggunakan kunyit Lalu untuk menghasilkan warna merah Kita bisa menggunakan tanaman bit Untuk menghasilkan warna hijau Kita bisa menggunakan sawi dan pandan Nah adik-adik ini adalah pewarna alami Tidak seperti pewarna buatan Nah pewarna buatan itu dari berbagai macam bahan kimia Atau bahan yang tidak bagus untuk tubuh kita Nah kalau ibu kalian memasak Ingin memberikan warna lebih baik menggunakan pewarna alami Taukah kamu bahwa selain menghasilkan warna hijau Pandan itu juga memiliki aroma yang sangat wangi Nah ayo kita baca teks berikut Daun pandan yang wangi Daun pandan adalah tumbuhan semak Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara Di Indonesia tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama Bai Toei Di Vietnam daun pandan dikenal sebagai la dua Helai daun pandan berbentuk tipis Berpita ya seperti pita, licin, dan berujung runcing Ukuran panjang daun adalah 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm Daun pandan ini berwarna hijau Masyarakat memanfaatkan daun pandan ini sebagai rempah-rempah Dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi adik-adik Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap Pewangi dan pemberi warna hijau pada masakan Nah ini sekilas informasi tentang daun pandan yang sangat wangi Yang digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari Buatlah kesimpulan dari teks di atas tadi adik-adik Nah kesimpulan adalah inti dari bacaan tersebut Bisa kalian langsung membuat kesimpulan dari seluruh bacaan Atau kalian bisa juga membuat kesimpulan dari masing-masing paragraf Nanti setiap paragraf yang sudah kalian simpulkan itu kalian jadikan satu Di sini paragraf pertama Kesimpulan dari Kak Citra dari paragraf pertama ini adalah Daun pandan itu adalah tumbuhan semak Di Indonesia disebut pandan wangi atau rampe Di Thailand disebut bai toi Dan di Vietnam disebut la dua Ini adalah kesimpulan dari paragraf pertama Lalu kesimpulan dari paragraf kedua Nah di paragraf kedua ini menjelaskan tentang ciri-ciri dari daun pandan Maka ini bisa Kak Citra simpulkan seperti ini adik-adik Helai daunnya itu berbentuk tipis licin ujungnya runcing Berwarna hijau panjangnya 40-80 cm dan lebarnya 3-5 cm Ini kesimpulan di paragraf dua Lalu kesimpulan di paragraf tiga adalah Nah di paragraf tiga ini kan intinya tentang manfaat pandan untuk kehidupan manusia Nah di sini Kak Citra juga ambil kesimpulannya seperti ini Manfaat daun pandan itu sebagai rempah-rempah Bahan baku membuat minyak wangi Sebagai penyedap, powangi, dan pemberi warna hijau pada masakan Ini adalah kesimpulan dari paragraf tiga Nah kesimpulan dari paragraf satu sampai paragraf tiga Bisa kalian susun menjadi satu Menjadi kesimpulan dari bacaan tersebut Harimau Sumatera hampir punah Karena hilangnya habitat Berkurangnya jumlah jenis mangsa dan perburuan Jumlah harimau Sumatera saat ini berkisar 400 ekor Mereka hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan Harimau Sumatera itu bertubuh paling kecil dibandingkan dengan jenis harimau yang hidup saat ini Harimau jantan yang dewasa itu memiliki tinggi hingga 60 cm Ukuran panjang hewan ini dari kepala hingga kaki bisa mencapai 250 cm Dan beratnya hingga 140 kg Besar sekali adik-adik ya Nah harimau betinanya nih memiliki panjang rata-rata hanya 198 cm Dan beratnya hingga 91 kg Jadi lebih beratnya itu lebih ringan daripada si harimau jantan Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau Mulai dari kuning kemerah-merahan hingga oranye tua Nah ini informasi mengenai harimau Sumatera Buatlah kesimpulan dari teks di atas Nah kita akan buat kesimpulan dari teks tentang harimau Sumatera tadi Paragraf pertama Nah paragraf pertama ini menceritakan bahwa harimau Sumatera itu hampir punah Dan hanya ada 400 ekor Mereka hidup di dataran rendah lahan gambut dan hutan hujan pegunungan Nah kesimpulannya Harimau Sumatera hampir punah karena perburuan Dan jumlahnya berkisar 400 ekor yang tinggal Di dataran rendah lahan gambut dan hutan hujan pegunungan Ini yang bisa Kak Citra simpulkan dari paragraf pertama Lalu dari paragraf kedua sendiri disini menceritakan tentang ciri-ciri dari harimau Sumatera yang jantan Dan harimau Sumatera yang betina Nah disini bisa diambil kesimpulan bahwa harimau Sumatera jantan itu tingginya sekitar 60 cm Panjangnya 250 dan beratnya 140 kg Sedangkan harimau betina panjangnya sekitar 198 cm Dan beratnya hingga 91 kg Nah warna kulit harimau Sumatera itu kuning kemerah-merahan hingga oranya tua Ini kesimpulan dari paragraf 2 Nah adik-adik kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila Tentunya kamu masih ingat ada 5 sila di Pancasila Dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa Sampai sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Mari kita bersama-sama menerapkan nilai-nilai dari masing-masing Pancasila ini Nah ini adalah simbol dari sila kelima Pancasila Sila terakhir Pancasila ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ini membuat nilai-nilai sebagai berikut Kita harus berperilaku adil kepada semua orang Hak dan kewajiban setiap orang itu harus dihormati Lalu perwujudan keadilan sosial itu bagi bangsa Indonesia Tujuan rakyat Indonesia adalah adil dan makmur Dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima ini Kita harus mendukung kemajuan dan pembangunan dari negara kita Indonesia Ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan nilai-nilai kelima sila dari sila Pancasila Dalam kehidupan sehari-hari mudik adik Jelaskan dengan singkat Apa manfaat dari perilaku tersebut Bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar kalian Jadi kalian bisa membuat ceritanya Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik Tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ke-6 Atau pembelajaran yang terakhir di tema 1 ini Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai bertemu kembali di tema 2 Terima kasih Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Terima kasih telah menonton!